Pertama pemirsa, kepolisian dari Polres Boyolali berhasil mengungkap identitas korban perempuan yang jenazahnya ditemukan tanpa busana di pinggir persawahan Waduk Cengklik. Selain dibunuh, korban diketahui juga dirampok lantaran mobil serta alat komunikasi korban hilang. Petugas kepolisian dari Polres Boyolali berhasil mengungkap identitas korban perempuan yang jenazahnya ditemukan di pinggir persawahan Waduk Cengklik. Korban bernama Dera Dewanti Dirgahayu yang bekerja sebagai pegawai bank di wilayah Karanganyar. Dari olah tempat kejadian perkara, rumah korban yang berada di wilayah Ngeplak Boyolali, petugas kepolisian mendapati bahwa selain dibunuh, korban juga dirampok lantaran kendaraan pribadi dan alat komunikasi korban hilang. Korban adalah korban pembunuhan yang disertai dengan perampokan. Jadi, di rumah korban itu tidak ditemukan barang-barang yang hilang. Akan tetapi, kendaraan dan alat komunikasi korban sampai saat ini belum kita temukan. Sebelumnya, jenazah Dera Dewanti ditemukan di pinggir persawahan Waduk Cengklik dalam kondisi tanpa busana, tangan terikat dan ditutupi selimut merah. Aparat kepolisian pun masih mencari pelaku pembunuhan Dera dengan melakukan pemetaan ke beberapa orang yang dekat dengan korban. Setelah diketahui identitasnya, jenazah Dera Dewanti kemudian dibawa ke rumah Duka di wilayah Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh keluarga dan kerabat korban. Menurut salah satu seorang rekan korban, Dera dikenal dengan sosok periang dan mudah bergaul. Sementara itu, jenazah Dera Dewanti kemudian dimakamkan di makam Kelurahan Jatinggal, Semarang. Dari Solo dan Semarang, Jawa Tengah, Joani Agusti dan Aji Pahasal Luka Dinata untuk CSIRTV.